ABG berusia 13 tahun asal pesanggaran hilang terseret ombak pantai selatan. Sebelum dilaporkan hilang, korban nekat berenang bersama tiga rekannya. Tim Sargabungan pun diterjukan untuk mencari keberadaannya. Pelajar 13 tahun asal dusun kerajaan Desa Pesanggaran, Kecapatan Pesanggaran, Banyuwangi. Ia dilaporkan hilang pada Rabu 27 Desember 2023 saat asik berenang di pantai Pulau Merah. Tepatnya di Blok Palung Karim, Dusun Pancar, Desa Sumberagung, Kecapatan Pesanggaran. Berdasarkan keterangan pihak kos Basarnas Banyuwangi, sebelum terseret ombak, korban bersama tiga orang temannya berangkat menuju wisata pantai Pulau Merah menggunakan dua motor menuju arah pantai Moroseneng. Saat itu mereka masuk tanpa memasuki pintu loket. Mereka kemudian menyusuri pantai dengan berjalan kaki hingga sampai ke setelah satu titik yang berjarak sekitar 1 km dari area parkir motor mereka. Nah asnya, saat mandi di pantai tersebut korban kemudian terseret ombak. Sempat berusaha meminta tolong namun tubuh korban hilang terseret derasnya ombak. Atas kejadian itu, tim sargebungan dari unsur Basarnas dan TNI Polri kini diterjurkan untuk melakukan pencarian. Mereka melakukan penyisiran di area yang diduga menjadi titik hilangnya korban. Karena belum ditemukan pada Rabu Malam 27 Desember 2023, pencarian pun dihentikan dan dilanjutkan pada Kamis Pagi 28 Desember 2023. Dari Banyongi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.